Genangan air hingga setengah meter terjadi di jalan Selametriadi, Sungai Kunjang, Samarinda, Selasa Malam hingga pengendara kesulitan melintas. Beberapa di antaranya terpaksa mendorong sepeda motornya karena mengalami kerusakan mesin. Sejumlah mobil juga harus didorong beberapa warga karena mogok. Banjir yang diawali hujan deras itu terjadi di beberapa titik seperti jalan Cipto Mangun Kusumo, Harun Nafsi, jalan Poro Samarinda Bontang, dan beberapa kawasan lainnya. Tingginya debit air menyebabkan beberapa pengendara memilih menitipkan kendaraannya di rumah warga dan mereka berjalan kaki untuk pulang ke rumahnya. Langkah ini dilakukan untuk menghindari mesin sepeda motornya rusak. Kembali lagi lewat darah mendalam, mutar. Berarti di sana tadi dalamnya seberapa, Pak? Dalamnya? Apanya? Dalam airnya? Kedalaman air kurang lebih dari... Ada selutut, Pak? Hah? Ada selutut? Atau 60 cm ya? Sampai ya? Dari seberang, Pak? Dari seberang? Dalam di situ? Di depan... Apa namanya itu? Mantor polisi ini simpangan... Oh, pos polisi ya? Ya, pos polisi ini. Itu udah dalam? Sudah dalam di satu itu. Motor bapak di mana sekarang? Di seberang. Seberang, jadi perasaan jalan kaki dari sini? Ya. Sejalamnya seberapa, Pak? Di mana itu? Yang di seberang atau di sini tadi? Di sini depan antar polisi jembatan selutut. Selutut ya? Ya. Warga meminta agar pemerintah kota Samarinda mengatasi persoalan banjir yang selalu terjadi saat musim hujan. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tentang... Tentang... Tentang...